Intro Salam sejahtera untuk kita semua Bayangkan kalian berdiri di tepi gedung tinggi maupun di balpon rumah kalian Pernahkah kalian berpikir untuk menjatuhkan sebuah benda seperti uang logam maupun bola tasnih? Apa yang kalian perhatikan? Benda tersebut jatuh dengan kecepatan yang meningkat seiring waktu Mengapa hal ini terjadi? Mengapa benda tersebut jatuh dengan cara yang sama meskipun memiliki masa yang berbeda? Suatu benda dapat digatakan mengalami gerak jatuh bebas apabila benda tersebut dijatuhkan dari keinginan tertentu terhadap tanah tanpa memiliki kecepatan awal Benda tersebut akan jatuh ke bumi dan mendapat percepatan gravitasi atau yang disimbulkan G dalam kubusika Yang arah jatuhnya akan selalu menuju ke pusat bumi Nah, pada video kali ini kami akan memperlihatkan dan menjelaskan bagaimana cara kerja dari alat peragam fisika yaitu gerak jatuh bebas Saya James Christian Kalah Saya Uziel Pondora Sumare Kami dari tim Supurnova Sainpia SMA Christian Barara Selamat menyaksikan Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuang alat peragam fisika Yang pertama, kayu sepanjang 1,5 meter, papan triplex secukupnya, satu buah papan Arduino Uno, dua buah sensor in camera, satu buah papan breadboard, LCD, kabel jumper secukupnya, penggaris, gunting, selanjutnya balung, isolasi, lakban, paku secukupnya, dan tembak aplikasi Arduino Uno, serta papan alat Dan objek yang akan kami gunakan ialah pula kasti dan papan kertas Langkah pertama, hubungkan alas kayu dengan tiang menggunakan paku Kemudian, ukur papan triplex yang akan digunakan menggunakan penggaris Kemudian, potong triplex sesuai dengan ukuran yang ditentukan Tolong dipotong menjadi 5 bagian Kemudian, papan triplex disatukan menggunakan lem tembak Selanjutnya, sambungkan kabel jumper male to female pada sensor inframera yang bagian sambungannya diisolasi agar tidak lepas Setelah disambungkan, salah satu sensor inframera ditempatkan pada bagian atas tiang dan pada bagian bawah tiang Setelah itu, rakit kabel jumper sensor inframera ke papan breadboard Yaitu, GND di kutub negatif, VCC di kutub positif, OUT di nomor 2 dan 7 di papan Arduino Uno Kemudian, pasang kabel jumper pada bagian GND, VCC, SCL, dan SDA pada LCD terhadap Arduino Uno Yaitu, SDA pada A4, SCL A5, GND ke kutub negatif pada breadboard, dan VCC ke kutub positif pada breadboard Kemudian, masukkan papan Arduino Uno dan papan breadboard yang sudah dirakit ke dalam kotak kayu Dan yang terakhir, yaitu lem kotak kayu terhadap papan alas kayu menggunakan lem tembak Baik, seperti yang kita lihat pada alat peragian fisik yang berikut Tentang berbuah sensor inframera yang bertugas untuk mendeteksi bentaya yang akan jatuh Yang pertama, sensor bagian atas yang berguna untuk mendeteksi bentaya yang jatuh Dan selanjutnya, sensor bagian bawah yang bertugas untuk mendeteksi hasil dari jatuhnya bergeras Baik, objek pertama yang kami gunakan ialah Selanjutnya, objek kedua yang kami gunakan ialah kotaknya Pada percobaan tadi, kita menggunakan pada ketinggian 110 cm Dan sekarang kami akan menurutkan ketinggian dari sensor inframera yang sebut ke ketinggian 110 cm Dan objek pertama yang kami gunakan ialah kotaknya Selanjutnya, kami akan menggunakan objek pertama yaitu kotaknya Selanjutnya, kami akan menggunakan objek kedua yaitu papan kertas Selanjutnya, kami akan menampilkan hasil pengukuran dari dua pengukuran pada ketinggian 125 cm Dan berguna pada ketinggian 100 cm Dan kami akan menampilkan hasil pengukuran pada ketinggian 125 cm Selanjutnya, kita lihat seperti di atas Selanjutnya, untuk ketinggian 100 cm bisa dilihat di atas seperti ini Dari kedua pengukuran tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa Meskipun kedua benda tersebut memiliki masa yang berbeda Tetapi, benda tersebut jatuh dengan percepatan gravitasi yang selalu Nah, timpul satu pertanyaan Mengapa masa benda tidak mempengaruhi kecepatan? Seperti yang kita ketahui, bahwa masa benda tidak berpengaruh signifikan terhadap percepatan gravitasi Nah, percepatan gravitasi ini biasanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda Demikianlah video kami mengenai alat beragam Jika gerak jatuh bebas Kami dari tim Supurno Pesain TIA SMA Gresen Barana Pamit untuk diri Kureh Sumangat Terima kasih telah menonton!